Intro Hai teman-teman, kembali lagi sama aku disini Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia disana Oke, dalam video kali ini aku mau sharing, berbagi tips sama kalian Untuk mengurangi rasa grogi atau nervous pada saat kita berbicara di depan publik Bagaimana caranya supaya kita terlihat nyaman, percaya diri, dan meyakinkan? Nah, apa aja nih tipsnya? Disimak ya Eh, tunggu dulu Kalian bisa subscribe, bisa share, dan juga like video aku Oke, makasih Oke guys, tips yang pertama untuk mengurangi rasa grogi atau nervous Adalah latihan berbicara Ya, latihan berbicara di depan cermin ini penting banget loh Ya, kalian bisa lebih relax, lebih fokus, lebih nyaman Dan biasanya ini, kalian harus benar-benar memperhatikan gaya bicara kalian Pada saat waktu latihan di depan cermin Bagaimana body language-nya, ekspresinya, artikulasi, serta intonasi Nah, dengan kalian banyak latihan di rumah Ini semua akan meningkatkan kepercayaan diri kalian Dan juga pastinya, practice makes perfect Jadi, buat kalian harus tetap semangat dan banyak-banyak latihan ya Nah, tips yang kedua Kalian harus datang lebih awal ya Jangan sampai telat Oke, kenapa sih kok kita harus datang lebih awal Iya dong, kan kita mau ngecek sound, microphone, lightning Dan juga bagaimana posisi kita berdiri atau duduk pada saat di panggung Jadi, jangan sampai last minute gitu loh Last minute, kita pasti akan ngerasa lebih dakdik-dik lagi kan Lebih baik datang lebih awal Dan kita juga bisa berdiskusi Dengan rekan partner kita Dengan partner MC kita Kita bisa memberikan dukungan Kita bisa saling memberikan semangat Dan pastinya kalian harus ingat Latihan terakhir sebelum pentas Ya, jadi gladiarsik itu harus ada Oke Tips yang ketiga Yaitu kalian harus benar-benar menguasai isi materi ataupun topik Nah, caranya bagaimana nih? Caranya mudah kok Kalian bisa banyak membaca informasi Ataupun mencari sumber informasi yang benar-benar akurat Sesuai dengan tema ataupun topik yang akan kalian bawakan nanti Pastikan kalian benar-benar mengerti Dan juga benar-benar paham Apa aja sih topiknya Tentang apa aja kegiatannya Dan juga sumber-sumber yang bisa dipercaya Itu sih yang paling penting Dengan kalian menguasai materi Kalian pasti akan lebih percaya diri lagi Dan kalian akan memiliki wawasan Serta pengetahuan yang lebih banyak lagi Jadi kalau ada pertanyaan atau apapun Kalian pasti bisa menjawabnya dengan baik Oke Nah, tips yang berikutnya Yaitu cue card Guys, jangan lupa Kalau kalian lagi jadi MC Kalian tuh bisa bawa cue card Kalian bisa bikin sendiri cue card yang menarik Yang pokoknya benar-benar impressive deh Jadi cover dari cue card itu Kalian bisa benar-benar kreasikan Sesuai dengan keinginan kalian Jangan sampai kalian tuh pada saat presentasi Tidak ada bawa cue card Karena kayaknya tidak terlihat lebih menarik gitu loh Kalau kamu punya cue card Kamu bisa pegang cue card itu Dan cara memegangnya pun harus terlihat seperti Pokoknya penampilannya lebih oke deh Kalau pegang cue card Nah, kalau itu sih yang biasa aku lakukan ya Soalnya cue card ini juga bisa membantu kita Untuk reminder urutan materi apa saja yang akan kita bawakan Jadi sekaligus pengingat buat kita Supaya kita tidak salah menyebutkan topik apa saja Oke Nah, tips yang terakhir yaitu Penampilan Pastikan kalian memiliki penampilan yang baik Jangan sampai penampilan kalian tuh kayaknya tidak enak dilihat Nah, penampilannya apa saja nih Pakaian, aksesoris, gaya rambut, sepatu, ataupun heels Yang akan kalian gunakan pada saat kalian pentas nanti Pastikan benar-benar sesuai dengan tema Sesuai dengan topik Ataupun juga audience Jangan sampai kalian tuh temanya formal acaranya ya kan Tapi pakaiannya oh my god So please, karena pada saat kalian memberikan penampilan yang terbaik Itu akan mengurangi rasa grogi kalian Ya, pastinya kalian akan semakin lebih pede Lebih yakin Tampil juga lebih maksimal Karena semua mata akan membandang kalian Ya, jadi tunjukkanlah yang terbaik dari penampilan kalian Show your best appearance Oke, so you have to maximize everything Pokoknya aku doain supaya kalian tampil dengan lebih oke Lebih menarik Meyakinkan dan memiliki aura yang positif Oke guys, cukup sampai disini dulu ya Tips dari aku Semoga tips ini membantu kalian untuk mengurangi rasa grogi Pada saat kalian tampil ataupun pentas Aku doain semoga acara kalian nanti Bisa berjalan dengan lancar Dan good luck Oke Terima kasih teman-teman buat semuanya Yang udah subscribe, share, dan like video aku Semoga video ini bermanfaat Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye God bless God bless Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax